5.186 Satu lawan satu, Tuan Kerajaan Klantinta Hitam bisa bertarung bolak-balik dengan leluhur tua ras manusia, tetapi jika itu satu lawan dua, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan. Jika dia bahkan sedikit ceroboh, dia bahkan mungkin terbunuh di tempat. Karena itu, ketika dia merasakan aura leluhur tua datang dari orang ini, dia segera mengerti bahwa dia tidak boleh tinggal lama di sini dan segera ingin melarikan diri. Namun, bagaimana leluhur tua Win & Cloud Pas mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan? Semua jenis kemampuan ilahi dan seni rahasia yang mendalam digunakan untuk menjerat sosoknya, mencegahnya dengan mudah melarikan diri dari medan perang. Pada saat penundaan ini, gambar ikan Yin Yang yang digunakan leluhur tua dari jalur Yin Yang menyelimutinya. Dalam sekejap mata, Yin Dan yang mulai bercampur, menyebabkan Raja Kerajaan merasa seolah-olah dia sedang membawa seluruh dunia di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan pada saat kecerobohan, dia dipukul oleh telapak leluhur tua angin dan awan pas. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, Raja Kerajaan mengeluarkan rangan teredam. Ketika leluhur tua dari Yin Yang pas tiba, Tuan Kerajaan Tlan Tinta Hitam tiba-tiba tidak dapat mengatasi dua lawan satu. Kemunculan tiba-tiba leluhur tua ras manusia sangat mengejutkan Tlan Tinta Hitam, menyebabkan mereka semua melihat ke arah sumber aura leluhur tua, berharap itu hanya imajinasi mereka. Namun, setelah melihat Tuan Kerajaan mereka dikepung oleh dua leluhur ras manusia, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa ini sama sekali bukan ilusi. Ras manusia benar-benar memiliki satu leluhur tua lagi. Tlan Tinta Hitam ketakutan, dan serangan mereka tidak bisa tidak goyah. Medan perang yang bising tiba-tiba menjadi hanging sejenak. Para penguasa wilayah sangat ketakutan dan diam-diam bersuka cita karena leluhur tua yang baru ini tidak segera mencari masalah dengan mereka tetapi malah menyerang Raja Kerajaan. Tuan Kerajaan bertarung satu lawan dua, jadi untuk saat ini, mereka tidak akan berada dalam bahaya kematian, tetapi jika leluhur tua itu benar-benar datang untuk mencari masalah dengan mereka, tidak ada Tuan Wilayah yang akan mampu menahan serangan dari ketiganya. Pada saat itu, penguasa wilayah pasti akan menderita banyak korban. Karena kemunculan leluhur tua ras manusia, momentum pasukan Tlan Tinta Hitam turun drastis. Saat penguasa wilayah ragu-ragu apakah akan terus menyerang atau mundur, penghalang yang melindungi Wind dan Cloud Pass tiba-tiba terbuka. Di arah utara, selatan, timur, dan barat, sejumlah kapal perang ras manusia terbang keluar dan bergegas ke medan perang dalam waktu yang sangat singkat, bergabung dengan tentara Wind and Cloud Pass. Dengan kekuatan dua pasukan Great Evolution, 30 ribu orang bergegas ke empat arah yang berbeda, yang masing-masing memiliki cukup banyak orang. Pasukan ras manusia melawan Tlan Tinta Hitam hampir seketika berlipat ganda. Banyaknya kapal perang yang terbang ke arah mereka menyebabkan para kultifator Tlan Tinta Hitam yang menyerang celah itu menatap kaget. Setelah kapal perang memasuki medan perang, aura Master Open Heaven Order ke-8 tiba-tiba meledak, jumlah mereka yang banyak menyebabkan semua Tlan Tinta Hitam merasa putus asa. Lebih dari 50 pasukan pas telah berkumpul di Wind and Cloud Pass, masing-masing mengerahkan sejumlah Open Heaven Order ke-8, mulai dari 5 atau 6 hingga 10. Dengan bantuan alam semesta kecil Open Heaven Order ke-8 ini, berbagai pasukan pas telah dikirim ke tempat ini. Pada saat semua pasukan dari celah gunung telah berkumpul, ada lebih dari 300 Master Open Heaven Order ke-8 di Alun-Alun. Dari 300 atau lebih Master Order ke-8 ini, beberapa lusin dari mereka telah ditunjuk sebagai Kepala Garnison Tentara Evolusi Besar Timur dan Barat, dan mereka akan memerintahkan pasukan untuk memulihkan Jalan Evolusi Besar. 200 atau lebih Master Order ke-8 yang tersisa tidak segera kembali ke jalur gunung masing-masing. Mereka tetap di sini untuk menunggu pertempuran yang akan datang. Lebih dari 300 Master Order ke-8 tiba-tiba memasuki medan perang, situasi seperti apa ini? Di masa lalu, mereka tidak pernah berani membayangkan hal seperti itu, tetapi sekarang, semua manusia telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Itu tak terbendung. Tuan wilayah Klan Tinta Hitam akhirnya mengerti mengapa leluhur tua ras manusia tidak datang mencari masalah dengan mereka, karena itu tidak perlu. Leluhur tua memiliki lawan mereka sendiri, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Dengan dua lawan satu, mereka benar-benar bisa menekan dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dibandingkan dengan penguasa wilayah, membunuh Raja Kerajaan secara alami lebih berharga. Adapun penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, Orde ke-8 akan berurusan dengannya. Berapa banyak penguasa wilayah Klan Tinta Hitam yang ada di seluruh zona perang angin dan awan? Setidaknya ada 70 atau 80 dari mereka, dan bahkan menghitung bala bantuan dari zona perang evolusi besar, hanya ada 100 dari mereka. Awalnya, mereka mampu bersaing dengan Master Orde ke-8 dari Wind & Cloud Pass dan bahkan memiliki keuntungan, tetapi sekarang keseimbangan ini telah rusak. Perbedaan kekuatan ini menyebabkan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam jatuh ke dalam perjuangan yang pahit. Ketika pasukan evolusi besar timur dan barat bergegas keluar dari empat arah jalur angin dan awan, dan ketika pasukan Orde ke-8 mulai bergerak, hampir setiap penguasa wilayah dikelilingi oleh tiga atau empat kultifator Orde ke-8. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, aura kematian seorang penguasa wilayah bisa dirasakan dari suatu tempat di medan perang. Hajingan Sial ini adalah yang pertama menyerang ke depan, tetapi dia telah menjadi sasaran lima Master Orde ke-8 dan terbunuh di tempat bahkan tanpa bisa melawan. Jatuhnya penguasa wilayah pertama seperti katalis. Setelah itu, suara kematian penguasa wilayah terdengar di seluruh medan perang satu demi satu. Tidak hanya penguasa wilayah dalam situasi putus asa, tetapi pasukan bawahan dari penguasa wilayah ini juga tercengang. Serangan balik keras manusia tiba-tiba menjadi sangat sengit, dan kekuatan mereka juga berlipat ganda. Untuk klan Tinta Hitam, keuntungan asli mereka tiba-tiba berubah menjadi kerugian besar, dan sebagai kapal perang bolak-balik, sejumlah besar kehidupan klan Tinta Hitam mulai layu. Beberapa bagian dari medan perang bahkan dibersihkan oleh teknik rahasia atau kapal perang yang kuat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh sejak pasukan timur dan barat Great Evolution telah bergegas keluar dari Wind and Cloud Pass, klan Tinta Hitam telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih dari selusin penguasa wilayah telah terbunuh. Meskipun penguasa wilayah yang tersisa tidak mati, mereka masih dalam situasi yang sulit. Raungan panjang tiba-tiba terdengar, bergema di telinga semua orang yang hadir. Raungan itu datang dari Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, dan setelah raungan panjang ini, sosok raksasatuan kerajaan yang dibungkus dengan kekuatan tinta tebal berubah menjadi bola tinta dan melarikan diri kekejauhan. Dia harus pergi. Jika dia tidak pergi sekarang, tidak ada penguasa wilayah di bawah komandonya yang bisa bertahan. Jika dia pergi sekarang, dia mungkin menderita kerugian besar, tetapi setidaknya, dia akan dapat mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Jika dia terus menunda, belum lagi para penguasa wilayah, bahkan dia tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Dia tahu semua tentang leluhur tua Win & Cloud Pass dan telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang lebih kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan leluhur tua ini dari Yin Yang Pass, jadi dia tidak yakin metode apa yang dia miliki. Namun, metode yang ditunjukkan oleh leluhur tua dari Yin Yang Pass ini membuatnya merasa tidak nyaman. Domain kekacauan yang dibentuk oleh ikan Yin yang tampaknya memiliki semacam efek pengikatan, dan semakin lama terperangkap di dalam, semakin sulit untuk melarikan diri. Metode leluhur tua Yin Yang Pass tidak sekuat, metode leluhur tua Win & Cloud Pass, tetapi mereka jauh lebih tahan lama, sehingga sulit untuk dipertahankan. Ketika dua leluhur tua ini bekerja bersama, mereka saling melengkapi dengan sempurna. Niat Raja Klantinta Hitam jelas, jadi bagaimana mungkin dua leluhur ras manusia membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Kau ingin pergi? Bermimpilah. Leluhur tua Yin Yang Pass berteriak dan mengejarnya seperti bayangan. Leluhur tua Win & Cloud Pass juga mengikuti di belakang tuan kerajaan Klantinta Hitam, membombardirnya dengan berbagai kemampuan ilahinya. Saat ketiga sosok itu saling berbenturan, mereka berangsur-angsur menghilang. Setelah raungan terdengar, penguasa wilayah Klantinta Hitam juga menggunakan seni rahasia yang menyelamatkan nyawa mereka dalam upaya untuk melarikan diri dari medan perang. Namun, setiap penguasa wilayah dikelilingi oleh beberapa Master Orde Kedelapan, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Menggunakan teknik rahasia yang sangat merusak Yuan Qi seseorang, tidak banyak yang berhasil melarikan diri, hanya sekitar 20 saja. Mereka yang gagal hanya bisa bertarung seperti binatang buas yang terperangkap, tetapi yang menunggu mereka hanyalah kematian. Dengan tuan kerajaan dan sejumlah kecil tuan wilayah meninggalkan medan perang, moral Klantinta Hitam yang sudah putus asa menjadi lebih buruk. Ditambah dengan berita terus-menerus tentang kematian penguasa wilayah, kekalahan sudah pasti, sehingga pasukan Klantinta Hitam tidak lagi memiliki mood untuk bertarung dan malah mencoba melarikan diri. Mereka tidak berminat untuk melanjutkan pertempuran, tetapi ras manusia tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Dalam keadaan yang menguntungkan seperti itu, jumlah kemenangan yang mereka peroleh dengan cepat meningkat. Dapat diperkirakan bahwa setelah pertempuran ini, Klantinta Hitam di zona Perang Angin dan Awan akan dihancurkan sepenuhnya, dan Jalur Angin dan Awan akan menjadi zona Perang Ketiga yang menyambut masa damai yang panjang. Dalam kekosongan tertentu di suatu tempat di Medan Perang Timur Angin dan Awan, pasukan Fajar yang dipimpin oleh Yang Kai, enam ordo ketujuh diatur dalam pola zigzag, dengan kapal perang Fajar di tengah. Bayi berdiri di haluan kapal perang, memegang busur di tangannya. Sejak Wind & Clouds pas dibuka, seluruh tim seperti kuda liar yang lepas dari kendali mereka, meliuk-liuk melintasi medan perang. Kemana pun pasukan Fajar lewat, Klantinta Hitam akan dimusnahkan berbondong-bondong. Tidak peduli berapa banyak kultifator Klantinta Hitam, pasukan Fajar akan selalu lewat, dan tidak ada Klantinta Hitam yang bisa menghentikan grup ini. Ren Bingbae ditugaskan ke sisi kiri Breaking Down. Ini adalah pertama kalinya dia bekerja sama dengan Yang Kai dan yang lainnya setelah bergabung dengan Down Squad. Secara pribadi, dia juga berdiskusi dengan Yu Ziyou. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, jadi mereka harus tampil dengan baik. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Orde Ketujuh, jadi tidak masuk akal jika mereka tampil buruk. Mereka berdua awalnya adalah ketua tim dan wakil ketua tim dari tim 10 orang, jadi mereka sangat akrab dengan koordinasi antara Orde Ketujuh dan kapal perang mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar melangkah ke medan perang dengan Down Squad, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua pengalaman mereka sebelumnya sama sekali tidak berguna di Down Squad. Faktanya, di medan perang yang kacau ini di mana musuh ada di mana-mana, mereka berdua tidak memainkan banyak peran. Seluruh jiwa regu Down terfokus pada pria di depan. Di depannya, Klantinta Hitam tingkat Tuan Feodal seperti anak kecil. Setiap kali dia menggunakan tombaknya, dia sering membunuh mereka dengan satu serangan. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, Master Klantinta Hitam Orde Ketujuh lainnya dalam tim dapat dengan mudah membunuh mereka dengan satu serangan. Itu hanya bernilai setengah dupa sejak mereka muncul dari Wind & Cloud Pass, dan lebih dari selusin Tuan Feodal telah mati di tangan pria ini. Ini adalah orang-orang yang telah dibunuh langsung olehnya sementara banyak orang lain terluka parah olehnya. Selain itu, ada juga bayi, yang berdiri di atas kapal perang. Keterampilan memanah Master Divine Feather Paradise ini telah mencapai puncak kesempurnaan, dan ketika cahaya menyala, semua Tuan Feodal Klantinta Hitam yang menghalangi jalannya akan jatuh. Dia tidak sering menyerang, tapi setiap kali dia melakukannya, itu tepat, sangat mengurangi tekanan dari serangan daun. Kekuatan berbagai harta karun rahasia dan arai roh di kapal perang terus meledak dan membombardir sebagian besar pasukan Klantinta Hitam, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh seluruh daun skuad seperti pisau panas yang membakar mentega, mengubah semua rintangan di jalurnya menjadi debu. 5.187 Pemahaman diam-diam yang menakutkan macam apa ini, betapa menakjubkan efisiensi pembunuhannya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari pasukan elit? Setelah setengah dupa waktu, dia telah membunuh lebih dari selusin Tuan Feodal, dan mungkin ada lebih dari seribu sampah klantinta hitam di bawah Tuan Feodal. Panen semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia bayangkan di masa lalu, tetapi hari ini, dia telah menyaksikannya secara pribadi. Salah satu Tuan Feodal telah mati di tangannya, dan hasil seperti itu tidak buruk di masa lalu. Bagaimanapun, Tuan Feodal klantinta hitam setara dengan Ordo Ketujuh, jadi tidak mudah untuk membunuh Tuan Feodal Ordo Ketujuh. Tetapi dibandingkan dengan panen yang kai, tidak ada perbandingan. Bahkan yang dia bunuh terluka para oleh yang kai, kalau tidak dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Dia merasa seperti sedang mengambil potongan dari belakang yang kai, membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di bawah pengamatannya, dia bukan satu-satunya. Ordo Ketujuh lainnya yang menjaga kapal perang semuanya sama. Seluruh tim, dengan yang kai di depan sebagai intinya, berubah menjadi pisau tajam dan mulai membantai mereka melalui medan perang klantinta hitam. Ren Bingbae tiba-tiba melonjak dengan bangga. Seperti inilah seharusnya pasukan elit. Jika mereka masih sulit membantai seperti regu biasa, bagaimana mereka bisa disebut regu elit? Tapi sekarang, dia telah menjadi salah satu dari mereka, bagian dari pedang tajam ini. Keuntungan dari kebebasan tim elit diperbesar hingga ekstrim pada saat ini. Regu biasa hanya memiliki 10 hingga 15 orang. Di medan perang skala besar, menghadapi musuh beberapa kali lebih besar dari mereka sendiri, sulit bagi satu regu untuk mencapai banyak hal, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Oleh karena itu, di medan perang seperti itu, regu biasa perlu berkoordinasi dengan regu lain. Pada dasarnya, masing-masing regu ini memiliki taktik dan strategi mereka sendiri untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Karena mereka perlu berkoordinasi dengan tim lain untuk bertarung, ada sejumlah kendala. Mustahil bagi mereka untuk bertindak begitu sembrono seperti pasukan Fajar dan bergegas ke arah yang berlawanan. Sebagian besar tim bertarung dengan mantap, membersihkan medan perang selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Dawn Battleship telah bergegas keluar dari gerbang timur dengan kekuatan utama ketika pertempuran dimulai, tapi sekarang bergerak di sekitar medan perang, hampir mencapai gerbang selatan dan langsung menuju gerbang barat. Strategi Dawn Squad selalu bertarung dan pergi tanpa penundaan. Strategi ini untuk memastikan sebagian besar mobilitas Dawn Squad, untuk menghindari menarik perhatian para master jika Dawn Squad tampil terlalu cemerlang. Tentu saja, di medan perang sekarang, semua penguasa wilayah sedang dikepung oleh para penguasa Orde Kedelapan, jadi tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk menonton pasukan Fajar. Beberapa penguasa wilayah melarikan diri, beberapa mati, dan beberapa masih berjuang di medan perang. Kekuatan bertarung yang kaya yang tirani dan tidak masuk akal adalah jaminan terbesar bahwa di bawah mobilitas tinggi seperti itu, Dawn masih bisa membunuh musuh secara efektif. Tanpa campur tangan penguasa wilayah, musuh paling kuat yang harus dihadapi pasukan Fajar tidak lain adalah klan Tinta Hitam tingkat Tuan Feodal. Di klan Tinta Hitam, Tuan Feodal pada dasarnya tidak ada apa-apanya di depan Yang Kai saat ini. Jika dia tidak bisa membunuh mereka dengan satu serangan, Master Orde Ketujuh Dawn Squad lainnya akan bisa membunuh mereka. Bahkan jika beberapa Tuan Feodal cukup beruntung untuk selamat dari serangan Yang Kai, mereka akan segera dibunuh oleh Sen Ao dan yang lainnya. Setelah bertahun-tahun pertempuran, seluruh Dawn Squad telah mengembangkan rasa kerjasama yang tak terlukiskan dan pemahaman diam-diam. Bahkan jika pasukan klan Tinta Hitam menghalangi jalan mereka, di bawah pengaruh berbagai artefak dan arai roh di kapal perang Dawn, mereka masih dapat dengan cepat merobek lubang itu. Seiring waktu berlalu, pasukan klan Tinta Hitam di medan perang dengan cepat dimusnahkan, dan tekanan pada pasukan ras manusia menjadi lebih kecil. Tidak sampai beberapa saat kemudian Yang Kai tiba-tiba berhenti. Saat dia melakukannya, Dawn Battleship juga berhenti, dan semua Ordo Ketujuh lainnya di sekitar Battleship juga berhenti. Ren Bingbae masih agak bingung, tetapi untuk beberapa alasan, Yang Kai tiba-tiba berhenti. Namun, setelah menoleh untuk melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa pertempuran telah berakhir. Pasukan klan Tinta Hitam yang awalnya padat di luar Wind & Cloud Pass sekarang telah direduksi menjadi daging cincang dan anggota tubuh yang patah. 99 persen dari pasukan klan Tinta Hitam telah terbunuh dalam kehampaan yang luas ini, dan bahkan jika beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan bertahan lama di bawah pengepungan sejumlah besar tentara manusia. Selesai berkelahi, Ren Bingbae tercengang. Ini terlalu cepat, hanya dua atau tiga jam telah berlalu. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Wind & Cloud Pass telah dikepung oleh pasukan klan Tinta Hitam selama lebih dari satu dekade, tidak dapat membebaskan diri. Namun, setelah pasukan evolusi besar timur dan barat bergegas keluar dari empat arah yang berbeda, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Sebenarnya, jumlah pasukan klan Tinta Hitam tidak sedikit. Dalam keadaan normal, mereka akan mampu melawan ras manusia, dan bahkan jika mereka dikalahkan setelahnya, mereka tidak akan mengalami nasib yang menyedihkan. Namun, pihak ras manusia telah merencanakan selama ini. Pertama, leluhur tua lintasan Yin yang tiba-tiba muncul dan bergabung dengan leluhur tua lintasan angin dan awan untuk bertarung melawan tuan kerajaan klan Tinta Hitam. Kemudian, ratusan master tahap Open Heaven Order ke-8 muncul di medan perang, menyebabkan penguasa wilayah mengeluh tanpa henti. Satu demi satu, penguasa wilayah jatuh, menyebabkan pukulan besar bagi moral pasukan klan Tinta Hitam. Kaburnya tuan kerajaan dan tuan wilayah membuat pasukan klan Tinta Hitam semakin bingung. Keuntungan besar dari eselon atas ras manusia adalah mengapa mereka mampu menyelesaikan pertempuran ini begitu cepat. Faktanya, ketika tuan kerajaan dan tuan wilayah mulai melarikan diri, pasukan klan Tinta Hitam tidak lagi berminat untuk bertarung. Para petinggi semuanya mulai melarikan diri, jadi apakah mereka seharusnya tinggal dan menunggu kematian? Namun, karena terjeratnya pasukan ras manusia, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Pada akhirnya, mereka semua dimusnahkan. Tidak ada sorakan, tidak ada perayaan setelah kemenangan besar. Dengan susunan pemain yang begitu besar, itu wajar untuk menang dengan mudah. Setelah perang berakhir, tentara ras manusia diam-diam berkumpul dan mengatur ulang. Setengah jam kemudian, pasukan timur dan barat Great Evolution berkumpul di Wind & Cloud Pass. 30 ribu orang telah menderita beberapa kerugian dalam pertempuran sebelumnya, tetapi kerugiannya tidak terlalu besar. Di sisi lain, semua prajurit telah menghabiskan banyak energi dan perlu memulihkan diri. Beberapa kapal perang telah rusak, tapi itu tidak masalah. Banyak penyuling artefak, alkemis, Master Array, dan banyak talenta khusus lainnya telah menemani pasukan ke Great Evolution Pass. Di jalan, penyuling artefak ini punya waktu untuk memperbaiki kerusakan pada kapal perang mereka. Berbagai penjaga dengan cepat selesai mengatur ulang. Pertempuran tak terbendung meningkatkan moral semua prajurit ke punca. Tanpa ragu-ragu, 30 ribu tentara evolusi besar yang kuat segera berangkat dan siangsan memerintahkan, ninggir. Dalam sekejap mata, dengan garnison sebagai satu unit, kapal perang terbang ke arah Great Evolution Pass. Lebih dari 30 ribu orang dan hampir 2 ribu kapal perang membentuk armada besar. Yang Kai tidak tahu bagaimana atasan mengatur ini, tetapi dengan kemajuan skala besar, pasti ada pembagian antara barisan depan, tentara pusat, dan kamp utama. Namun, ini bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan, karena Orde Kedelapan memiliki rencana mereka sendiri. Pasukan Fajar tidak memiliki misi khusus, jadi mereka berkumpul di salah satu kapal perang dan mengikuti arus. Saat tentara berbaris maju, puluhan ribu tentara yang menjaga Wind & Cloud Pass mengirim mereka dengan tatapan serius sampai pasukan Great Evolution Timur dan Barat menghilang dari pandangan sebelum kembali ke celah. Orde Kedelapan yang mengawal para prajurit dari berbagai jalur gunung juga harus kembali ke jalur gunung mereka sendiri. Di jalan, anggota dari berbagai tim bergiliran untuk beristirahat dan memulihkan diri, sementara artifak refiner mulai menyibukkan diri dengan memperbaiki kapal perang yang rusak. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di Down Squad, mereka semua sedang memulihkan diri. Setelah bepergian kurang dari setengah hari, seseorang tiba-tiba terbang dari kehampaan dan mendarat di geladak. Melihat sekeliling, dia berteriak, di mana ketua tim kapal ini. Di geladak, yang Kai menoleh dan melihat bahwa orang ini adalah Ordo Ketujuh, tetapi dia tidak mengenalinya, dia juga tidak tahu dari mana dia berasal. Segera menangkupkan tinjunya, dia bertanya, saya, bisnis apa yang dimiliki kakak senior ini? Kultifator Ordo Ketujuh berkata, atas perintah dua komandan resimen, masing-masing anggota tim akan menuju ke kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat dan meninggalkan merek jiwa ilahi jika terjadi keadaan darurat. Mengatakan demikian, dia menunjuk ke arah tertentu. Yang Kai terkejut, komandan resimen mengeluarkan kapal perang pengusir tinta hitam. Saat dia mengganti segel tangannya dan menggunakan hukum pelarian alam semesta, dia merasakan hubungan misterius ke arah itu. Karena itu adalah kapal perang pengusir tinta hitam, secara alami memiliki formasi alam semesta yang telah diatur secara pribadi, jadi tidak peduli dari mana kapal perang pengusir tinta hitam di bawah, dia masih bisa menggunakan hukum pelarian semesta untuk berkomunikasi dengannya. Memikirkannya, kapal perang pengusir tinta hitam telah memainkan peran besar dalam berbagai lintasan gunung. Belum lagi cahaya pemurnian yang terkandung di dalamnya dapat memurnikan kekuatan tinta, bahkan formasi alam semesta sudah cukup untuk memungkinkan para prajurit melarikan diri dari bahaya dan kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam. Bagaimanapun, jika mereka ingin mengambil kembali Great Evolution Pass, mereka harus mengeluarkan Expelling Black Ink Battleship. Namun, yang sedikit membingungkan Yang Kai adalah ketika dia mengaktifkan hukum pelarian alam semesta, dia dapat merasakan bahwa tidak hanya satu, tetapi dua. Dengan kata lain, tentara pusat memiliki dua kapal perang pengusir tinta hitam. Tampaknya Siang San tidak hanya mengeluarkan satu dari jalur langit biru, Liu Ziping juga mengeluarkan satu dari jalur Yin Yang. Tidak perlu baginya untuk meninggalkan jejaknya di sana, karena dialah yang secara pribadi mengatur arai semesta. Semua arai memiliki tandanya, tetapi anggota tim lainnya masih harus pergi jika mereka membutuhkannya di masa depan. Pesan sudah tersampaikan, saya masih harus memberi tahu tim lain. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Kultivator Orde ke-7 melompat keluar dan bergegas menuju kapal perang terdekat dari tim kecil lainnya. Meskipun ini agak merepotkan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Para Kultivator Open Heaven Stage berbaris berbeda dari pasukan FANA. Pasukan FANA biasanya berkumpul bersama, tetapi gerakan Kultivator Open Heaven Stage cepat dan Divine Sense mereka kuat, sehingga jarak antara setiap battleship cukup besar. Misalnya, di sisi Breaking Down, battleship terdekat dengan Breaking Down juga berjarak beberapa ratus kilometer. Jarak ini sudah menjadi batas, karena begitu battleship diaktifkan, kecepatannya akan sangat cepat, dan jika jarak di antara mereka tidak diperlebar, akan mudah bagi mereka untuk bertabrakan. Seluruh pasukan timur dan barat Great Evolution memiliki hampir 2.000 kapal perang, meliputi area seluas beberapa ratus ribu kilometer. Rentang ini seperti ujung bumi bagi manusia, tetapi bagi para Kultivator Open Heaven Stage, hanya perlu sesaat untuk mendukung mereka. 5.188 Yang kai menoleh ke kerumunan dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Berpisah dan bergiliran, setelah menerima perintah mereka, kelompok pertama yang terdiri dari 20 orang, di bawah kepemimpinan Feng Ying, terbang menuju tentara pusat. Faktanya, meninggalkan Meret di kapal perang mengusir tinta hitam jelas lebih nyaman dilakukan di Wind & Cloud Pass. Pada saat itu, ketika 30.000 tentara yang kuat berkumpul, yang harus dilakukan Xiang San dan Liu Ziping hanyalah mengeluarkan kapal perang pengusir tinta hitam, dan semua orang akan bergiliran. Namun, ketika pasukan dari berbagai jalur gunung berkumpul, saat itulah dua pasukan evolusi besar terbentuk. Setelah kedua pasukan terbentuk, mereka akan segera bergegas keluar dari Wind & Cloud Pass untuk melawan klan tinta hitam. Tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Setelah mengalahkan klan tinta hitam, pasukan evolusi besar segera berangkat. Xiang San sangat menyadari pentingnya kecepatan dalam perang, jadi dia tentu saja tidak akan membuang waktu untuk mencoba meninggalkan merek jiwa di kapal perang mengusir tinta hitam. Karena itu, hal semacam ini hanya bisa dilakukan di jalan. Itu agak merepotkan, tetapi hal baiknya adalah mereka tidak akan membuang waktu. Selama mereka mengalokasikan tenaga mereka dengan tepat, mereka tidak akan menunda laju pawai. Setengah hari kemudian, Feng Ying dan yang lainnya kembali dan menukar sekelompok anggota Down Squad lainnya untuk meninggalkan jejak mereka di dua kapal perang mengusir tinta hitam. Setengah hari kemudian, kelompok kedua dari anggota tim juga kembali, meninggalkan merek jiwa mereka di dua kapal perang pengusir tinta hitam. Perjalanannya cukup membosankan, jadi semua orang diam-diam berkultivasi. Empat hari setelah tentara meninggalkan Wind and Cloud Pass, Yang Kai, yang sedang bermeditasi di D, tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Aliran cahaya terbang dari belakang pasukan dengan kecepatan yang sangat cepat. Aliran cahaya ini begitu cepat sehingga telah melampaui ruang lingkup pemahaman seorang kultifator biasa, bahkan melampaui teleportasi luar angkasa miliknya. Arah aliran cahaya menuju seharusnya adalah tentara pusat, tetapi tempatnya telah memperhatikan tatapan Yang Kai dan tiba-tiba mengubah arah, mendarat di Breaking Down. Aliran cahaya menyebar, memperlihatkan sosok anggun. Yang Kai tertegun dan dengan cepat berdiri, salam, leluhur tua. Di geladak, ada anggota tim lain yang mengendalikan berbagai arah roh. Awalnya, mereka bertanya-tanya siapa gadis muda yang tiba-tiba muncul ini dan apa yang dia lakukan di sini, tetapi ketika mereka mendengar Yang Kai memanggilnya, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Tamu tak diundang ini sebenarnya adalah leluhur tua. Meskipun mereka telah lama mendengar bahwa leluhur tua Jalur Yin yang adalah seorang wanita, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baru sekarang mereka menyadari bahwa leluhur tua ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan, seorang wanita muda yang cantik. Omong-omong, mungkin itu karena kultivasi wanita lebih rendah daripada pria, atau mungkin karena sebab lain, semakin tinggi kultivasi, semakin sedikit wanita, terutama mereka yang berada di level leluhur tua. Ada lebih dari 100 leluhur tua ras manusia, tetapi hanya sekitar selusin leluhur tua perempuan, sedangkan sisanya semuanya laki-laki. Di depan leluhur tua, bahkan murid-murid pasukan fajar yang nakal yang telah memberikan kontribusi besar ke berbagai medan perang sangat hormat, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sepasang mata indah leluhur tua mengukur Yangkai sejenak sebelum cahaya melintas di matanya saat dia berkata dengan terkejut, kultivasimu telah meningkat cukup cepat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dibandingkan dengan lebih dari 200 tahun yang lalu, kekuatan Yangkai telah meningkat pesat. Ini bukan kecepatan yang dapat ditingkatkan oleh seorang kultivator Orde Ketujuh biasa, tetapi mengingat berbagai keajaiban yang dimiliki oleh alam semesta kecil Yangkai, itu masuk akal. Omong-omong, dia sangat menantikan berapa tahun yang dibutuhkan Yangkai untuk menerobos ke Orde Kedelapan. Di medan pertempuran tinta, meskipun Open Heaven Orde Ketujuh bisa bertahan sendiri, itu masih belum cukup untuk menjadi landasan. Berkat berkah leluhur tua, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir, jawab Yangkai dengan hormat. Leluhur tua sedikit mengangguk, ini bukan hal yang buruk untuk meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, memiliki dasar yang kuat sudah cukup. Murid mengerti, Yangkai mengangguk dengan serius. Leluhur tua melanjutkan, alasan saya meminta Anda untuk ikut dengan saya kali ini adalah karena alam semesta kecil Anda berguna untuk menyembuhkan luka saya. Untuk memulihkan evolusi hebat kali ini, saya perlu bertarung beberapa kali dengan Raja Kerajaan. Ketika saatnya tiba, aku harus meminjam kekuatanmu. Yangkai mengangguk, itu bukan masalah. Jika senior membutuhkan sesuatu, murid akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Leluhur tua menepuk bahu Yangkai dan tersenyum polos, senior apa? Kultivasi saya hanya sedikit lebih tinggi dari milik Anda. Petik 2. Yangkai tidak bisa menahan untuk mengeluarkan rangan teredam saat dia ditepuk, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tampaknya tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, wanita selalu peduli dengan usia. Dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dia bertanya, benar, leluhur tua, berapa lama kita akan mencapai Great Evolution Pass? Leluhur tua menarik kembali tangan kecilnya dan melihat ke arah yang dituju tentara, jarak antara celah gunung sangat jauh. Dengan kecepatan tentara saat ini, dibutuhkan setidaknya satu atau dua tahun untuk tiba di zona perang evolusi hebat. Petik 2. Yangkai tidak bisa menahan lidahnya, sudah lama. Leluhur tua tersenyum, jika tidak, menurut Anda mengapa tidak ada bala bantuan skala besar di antara celah gunung? Itu karena jarak antara setiap jalur gunung terlalu jauh, dan setiap jalur gunung harus menghadapi musuhnya sendiri. Jika bala bantuan dari sisi ini pergi, jika musuh menyerang, mereka tidak akan dapat menarik pasukan mereka dalam waktu sesingkat itu, itu akan mengerikan. Jika mereka cukup dekat, situasi di Ing-Battlefield tidak akan terlalu tegang. Yangkai menganggup mengerti sebelum bertanya, bagaimana situasi Tuan Kerajaan Klantinta Hitam di Wind & Cloud Pass. Leluhur tua yang telah bergabung dengan leluhur tua Wind & Cloud Pass untuk bertarung melawan Tuan Kerajaan Klantinta Hitam dengan cepat meninggalkan medan perang dan mengejarnya. Dalam pertempuran tingkat tinggi, bahkan seorang kultifator Orde Kedelapan akan berada dalam bahaya besar. Namun, sekarang setelah dia kembali, jelas bahwa pertempuran telah berakhir. Melihat ekspresinya, Yangkai memperkirakan bahwa dia tidak terluka. Karena orang di depannya ini tidak terluka, Tuan Kerajaan Klantinta Hitam kemungkinan besar akan menderita. Benar saja, leluhur tua berkata, Tuan Kerajaan Klantinta Hitam terluka parah, dia tidak akan dapat pulih selama beberapa ratus tahun. Namun, Kakak Senior Zhang dan saya tidak ingin mendorongnya terlalu jauh, jika dia menjadi putus asa dan memutuskan untuk membiarkannya pergi. Kakak Senior Zhang yang dia maksud seharusnya adalah leluhur tua dari Wind & Cloud Pass. Dengan dua lawan satu, mereka memiliki keuntungan, tetapi jika mereka ingin membunuh Raja Kerajaan, mereka harus membayar mahal, jadi apakah itu yang ada di depan mereka atau yang ada di Wind & Cloud Pass, mereka berdua tahu kapan harus berhenti. Selama pertempuran di Wind & Cloud Pass, pasukan Klantinta Hitam menderita kerugian besar, hampir 60 hingga 70 persen penguasa wilayah mereka terbunuh, dan Raja Kerajaan mereka terluka parah. Klantinta Hitam di zona perang itu telah benar-benar lumpuh, jadi kemungkinan kehidupan prajurit Wind & Cloud Pass akan jauh lebih baik di masa depan. Ini juga alasan mengapa Wind & Cloud Pass mampu memobilisasi 15.000 pasukan untuk membantu Great Evolution mengumpulkan kekuatan pasukan timur dan barat. Bahkan jika Azure Void Pass tidak sebagus Wind & Cloud Pass, seharusnya tidak lebih buruk. Kekuatan di sisi lain sama dengan kekuatan Wind & Cloud Pass, tetapi satu-satunya yang mereka kekurangan adalah leluhur tua, jadi mereka tidak bisa melakukan apapun pada Raja Kerajaan Klantinta Hitam. Melihat ketua tim mereka mengobrol dengan leluhur tua, para anggota pasukan Fajar semua tercengang. Meskipun setiap celah gunung memiliki setidaknya satu leluhur tua yang menjaganya, mereka yang berada di level leluhur tua jarang terlihat, dan orang biasa tidak akan pernah bisa melihatnya. Bahkan leluhur tua Blue Sky Pass, pasukan Fajar hanya melihat prestise leluhur tua mereka dari jauh dan tidak pernah melakukan kontak dekat dengannya. Tapi sekarang, ada leluhur tua di atas Down Battleship, mengobrol dengan Yang Kai. Di antara kultifator Open Heaven Order ke-Tujuh, dia mungkin satu-satunya dengan kehormatan seperti itu. Saat mereka berbicara, leluhur tua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang dituju tentara, mengangkat alisnya, masih ada orang yang datang ke sini untuk mati. Menarik. Selesai berbicara, leluhur tua tidak berhenti dan melayang ke langit. Dari jauh, sebuah suara terdengar di telinga Yang Kai, besiaplah untuk pertempuran. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dengan cepat bereaksi dan berteriak, besiaplah untuk pertempuran. Di bawah perintah ini, semua orang buru-buru mengambil tindakan, dan beriaking Down berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Di dalam angkatan darat pusat, di kapal perang mengusir tinta hitam, Siang San mendengarkan pengintai dari barisan depan. Saat tentara maju, mereka secara alami akan mengatur pengintai untuk mengintai situasi di depan. Dikatakan bahwa mereka akan langsung menuju Great Evolution Pass. Karena itu adalah perjalanan yang panjang, situasi pertemuan dengan plan tinta hitam sangat kecil, tetapi mereka harus siap untuk semua kemungkinan. Beberapa saat yang lalu, seorang pengintai dari depan datang untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan jejak pasukan plan tinta hitam. Menurut pengamatan pengintai, pasukan plan tinta hitam memiliki total 300 ribu orang, dengan sekitar 10 penguasa wilayah di antara mereka yang langsung menuju jalur angin dan awan. Menurut kecepatan dan arah gerak maju kedua pasukan, mereka akan bertemu dalam kehampaan setelah 1 jam. Pengintai baru saja selesai melapor ketika leluhur tua tiba di kapal perang mengusir tinta hitam. Siang San dan yang lainnya berdiri untuk menyembutnya. Setelah leluhur tua duduk, Siang San berkata, para pengintai di depan melaporkan bahwa ada pasukan sekitar 300 ribu tentara plan tinta hitam mendekati kita. Mendengar ini, leluhur tua menganggu, saya perhatikan, mereka pasti bala bantuan dari Great Evolution Pass. Selama 30 ribu tahun plan tinta hitam telah menduduki Great Evolution Pass, mereka kadang-kadang akan mengirim bala bantuan untuk membantu Min Cloud Pass dan plan tinta hitam Azure Void Pass. Meskipun mereka jauh dan efisiensi bantuan mereka tidak tinggi, plan tinta hitam tidak pernah berhenti melakukannya. Itu juga karena dukungan dari plan tinta hitam zona perang evolusi besar, Wind and Cloud Pass dan Azure Void Pass harus menghadapi tekanan yang melebihi pas lainnya. Pasukan plan tinta hitam ini telah berangkat dari zona perang evolusi besar hampir dua tahun yang lalu dan bersiap untuk membantu plan tinta hitam dalam menyerang zona perang angin dan awan. Mereka berencana untuk tiba dalam beberapa hari. Pada saat itu, jika 300 ribu pasukan ini akan dikerahkan di medan perang, itu pasti akan memberikan banyak tekanan pada Wind and Cloud Pass belum lagi selusin penguasa wilayah. Sayangnya, sebelum mereka bisa mencapai medan perang, pertempuran di Wind and Cloud Pass telah berakhir. Sangat merepotkan untuk mengirim pesan melalui kehampaan, jadi kelompok bala bantuan ini tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di Wind and Cloud Pass dan masih berjalan sesuai dengan rencana awal mereka. Saat kedua belah pihak bergegas menuju satu sama lain, secara alami tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Tolong beritahu kami. Siang San bertanya. Leluhur tua tersenyum dan berkata, berbaris dan bertarung bukanlah keahlianku. Perjalanan ini akan didasarkan pada keinginan Anda dan Liu Ziping, perlakukan saja saya sebagai seorang prajurit dengan kultivasi yang lebih tinggi. Jika Anda punya ide, jangan tanya saya. Petik 2 Keberadaan sebagian besar leluhur tua adalah bentuk pencegahan, memerintahkan tentara untuk berperang dan menyusun berbagai strategi adalah tugas Komandan Resimen dan Kepala Garnisun. Banyak leluhur tua tidak mahir dalam hal-hal ini, jadi campur tangan dengan gegabuh mungkin belum tentu lebih baik daripada Orde Kedelapan. Tanpa ragu, Master Jalur Yin yang ini tahu batasnya sendiri. Membiarkannya pergi seperti ini telah sangat mengurangi batasan siang San dan memungkinkan dia untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. 5.189 Karena leluhur tua berkata demikian, siang San tentu saja tidak menolak. 300.000 prajurit klan Tinta Hitam, meskipun terdengar banyak, sebenarnya tidak banyak. Harus diketahui bahwa di Blue Sky Pass, setiap kali klan Tinta Hitam menyerang, mereka akan mengirimkan hampir 1 juta pasukan. Ini bahkan belum menghitung jumlah pasukan yang akan mereka kirim nanti, jika mereka menghitung, akan ada lebih banyak lagi. Di antara 300.000 prajurit klan Tinta Hitam, hanya ada sekitar selusin penguasa wilayah. Di sisi lain, tentara evolusi besar memiliki total 60 orang dari Kepala Garnison Orde ke-8. Tingkat kekuatan tempur ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Belum lagi tentara evolusi hebat memiliki leluhur tua Orde ke-9 yang secara pribadi mengawasi mereka. Jika pertempuran besar pecah, selama penguasa wilayah ditangani terlebih dahulu, pasukan klan Tinta Hitam pasti akan runtuh. Jadi bagi Siang San, tidak sulit untuk mengalahkan 300.000 dengan 30.000. Yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana mengurangi kerugian pasukannya sendiri. Selain itu, dia memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Mungkin dia bisa menggunakan bala bantuan ini dari Great Evolution Pass untuk meletakkan beberapa dasar untuk memulihkan Great Evolution. Sebagai komandan resimen tentara timur evolusi besar, dia bisa dikatakan sebagai sosok dengan peringkat tertinggi di bawah leluhur tua, jadi penglihatannya secara alami tidak bisa begitu dangkal. Setelah diskusi singkat dengan Liu Ziping, keduanya sampai pada suatu kesimpulan. Kedua pasukan pasti akan bertemu satu sama lain dalam kehampaan. Saat ini, klan Tinta Hitam seharusnya tidak menemukan jejak pasukan ras manusia, jadi mereka mungkin tidak akan mengira bahwa pasukan ras manusia akan datang dari Wind & Cloud Pass. Selama 30.000 tahun terakhir, pasukan klan Tinta Hitam telah mendukung klan zona perang angin dan awan berkali-kali, dan perjalanan mereka selalu mulus. Pengalaman panjang mereka telah menyebabkan mereka menurunkan kewaspadaan dan tidak pernah mengirim pengintai untuk menyelidiki situasi. Dengan demikian, inisiatif itu sekarang berada di tangan tentara evolusi hebat. Siang San ingin mencari tempat yang cocok untuk melakukan penyergapan, tapi tidak ada tempat yang cocok di dekatnya. Kekosongan itu luas dan kosong, dan banyak tempat kosong. Bahkan jika dia ingin mengatur penyergapan, dia tidak dapat menemukan apapun. Ditambah dengan fakta bahwa mereka sedang terburu-buru dan tidak terbiasa dengan medan di sekitarnya, mereka hanya bisa memilih benua terapung yang rusak sebagai titik penyergapan. Tempat ini tidak sempurna. Selama klan Tinta Hitam cukup waspada, mereka tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di dalam. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika penyergapan itu terungkap, mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Setelah semuanya diatur, serangkaian perintah dikeluarkan dari kapal perang, dan kecepatan tentara tiba-tiba meningkat saat mereka bergegas menuju benua terapung. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, Siang San menoleh ke leluhur tua dan berkata, leluhur tua, tolong jangan bunuh mereka semua. Jika itu penguasa wilayah, yang terbaik adalah melepaskan salah satu dari mereka. Petik 2 Mendengar ini, leluhur tua terkejut, bukankah itu akan membuat musuh waspada? Siang San berkata, kita perlu memperingatkan musuh. Leluhur tua sedikit mengernyit, apa maksudmu? Siang San menjawab, pas evolusi hebat telah diduduki oleh Klan Tinta Hitam selama 30 ribu tahun, tetapi saya memperkirakan bahwa Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak seharusnya hidup dalam evolusi besar. Sarang Tinta Hitam tingkat Raja Kerajaan adalah yayasannya, jadi kemungkinan besar dia tinggal di Kota Raja Klan Tinta Hitam. Adapun Great Evolution Pass, paling banyak memiliki penguasa wilayah Klan Tinta Hitam yang menjaganya. Jika leluhur tua ingin bertarung dengan Raja Kerajaan itu, apakah Anda ingin berada di dekat Kota Raja Klan Tinta Hitam atau evolusi hebat? Petik 2 Leluhur tua tersenyum dan berkata, sebagai perbandingan, saya secara alami lebih cenderung berada di dekat Great Evolution Pass. Jika mereka berada di dekat Kota Raja, dengan bantuan sarang Tinta Hitam tingkat Raja Kerajaan, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk melukai pihak lain, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam dapat menggunakan kekuatan sarang Tinta Hitam untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Belum lagi pedalaman Klan Tinta Hitam di kedalaman Kota Raja, di mana Raja-Raja Klan Tinta Hitam bertarung, Klan Tinta Hitam akan memiliki sejumlah besar bala bantuan setiap saat. Namun, semuanya berbeda di sini di Great Evolution Pass. Tanpa sarang Tinta Hitam tingkat Raja Kerajaan, efisiensi penyembuhan Raja Kerajaan akan sangat berkurang, memungkinkan leluhur tua untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Siang San menyeringai, itu benar, jadi jika Klan Tinta Hitam tahu bahwa ada pasukan ras manusia yang datang, dan jika mereka bertindak seperti mereka ingin menaklukkan evolusi besar, Raja Kerajaan pasti akan datang ke evolusi besar secara pribadi untuk mencegah tentara ras manusia menyerang. Petik 2. Memancing Harimau keluar dari gunung. Mata leluhur tua berbinar, harus dikatakan bahwa tindakan Siang San cukup cerdik. Ini untuk mengontrol pilihan medan perang dan menciptakan keuntungan bagi pasukannya. Setelah memikirkannya sejenak, leluhur tua melanjutkan, meskipun rencana ini brilian, jika Great Evolution pas hanya memiliki penguasa wilayah, mengapa kita tidak diam-diam bergerak maju dan mengalahkan Great Evolution? Petik 2. Ini bukan pertanyaan, tapi meminta saran. Meskipun kultivasi leluhur tua lebih tinggi dari Siang San, dari berbagai pengaturan yang telah dibuat Siang San barusan, kemampuan Siang San di militer jauh lebih unggul dari miliknya. Penyebaran sederhana akan cukup untuk membuka masa depan. Leluhur tua sendiri tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ketika dia melihat pasukan klan tinta hitam mendekat, yang bisa dia pikirkan hanyalah memusnahkan mereka, tidak membiarkan satupun penguasa wilayah melarikan diri. Namun, sekarang dia memikirkan hal lain, dia secara alami harus bertanya. Selain itu, dia merasa bahwa tidak mungkin bagi Siang San untuk tidak memperhatikan masalah yang begitu sederhana. Benar saja, Siang San mengangguk dan berkata, seperti yang dikatakan leluhur tua, jika pasukan besar maju secara diam-diam, mereka pasti akan mampu mengalahkan Grid Evolution pas dalam satu gerakan. Sejak klan tinta hitam merebut evolusi besar, ras manusia belum menunjukkan tanda-tanda untuk memulihkannya, sehingga kemungkinan klan tinta hitam tidak akan mengatur terlalu banyak kekuatan dalam evolusi besar. Bahkan jika klan tinta hitam telah membuat banyak pengaturan dalam evolusi hebat selama 30 ribu tahun terakhir, tanpa kekuatan yang cukup untuk mempertahankannya, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan pasukan besar ras manusiaku. Tapi, bagaimana setelah merebut evolusi hebat? Leluhur tua mengikuti jalan pikirannya dan tiba-tiba mengerti. Liu Ziping, yang berdiri di samping, juga bereaksi, bahkan jika pasukan ras manusia saya dapat mengambil kembali evolusi hebat, klan tinta hitam pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Mereka pasti akan mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerang dalam waktu singkat. Betul sekali. Siang San menganggu, namun, kami baru saja mengambil kembali grid evolution, jadi kami tidak punya waktu untuk membuat pengaturan atau mengatur segala jenis arai roh. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi serangan klan tinta hitam, haruskah kita bertahan atau tidak? Jika kita tidak bertahan, apa gunanya menyerang sebelumnya? Tetapi jika kita bertahan, tanpa berbagai penyebaran pas evolusi hebat, pasukan evolusi hebat kita tidak akan dapat menginjam kekuatan pas evolusi hebat dan harus membuka kekuatannya dalam kehampaan untuk bertarung melawan klan tinta hitam. Klan tinta hitam tidak takut kehilangan, dan dengan keberadaan sarang tinta hitam, pasukan mereka tidak akan ada habisnya, tetapi berapa lama 60 ribu pasukan kuat evolusi besar dapat bertahan? 10 tahun, 20 tahun, suatu hari, empat pasukan Great Evolution akan dihancurkan sepenuhnya. Petik 2 Liu Ziping mengangguk sedikit. Omong-omong, dia telah menjadi komandan resimen tentara barat lintasan Yin yang selama bertahun-tahun dan cukup berbakat dalam memimpin pertempuran, tetapi dibandingkan dengan Xiang San, dia seperti anak yang bodoh. Pemikiran jangka panjang Xiang San adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia harapkan untuk dicapai. Jadi, tujuan utama ekspedisi Great Evolution Army bukanlah untuk merebut kembali Great Evolution, tetapi untuk menghajar klan tinta hitam di sana dan melumpuhkan mereka. Dengan cara ini, setelah kita mengambil kembali Great Evolution, kita akan memiliki cukup waktu untuk mengatur ulang jalur gunung dan membuat segala macam pengaturan sebelum kita dapat menstabilkan posisi kita di Great Evolution Pas. Petik 2 Untuk memulihkan evolusi hebat, mereka telah dimobilisasi dari berbagai jalur gunung untuk mengumpulkan empat pasukan evolusi hebat. Tujuan utama dari perjalanan ini bukanlah untuk memulihkan evolusi hebat. Kata-kata ini terdengar agak konyol, tetapi sebenarnya itu adalah strategi yang paling mendalam. Liu Ziping menangkupkan tinjunya dan berkata, saya mengerti. Omong-omong, meskipun mereka berasal dari jalur gunung yang berbeda, nama Siang San adalah sesuatu yang sudah lama dia dengar. Dia tahu bahwa mantan komandan resimen tentara Barat Blue Sky Pass ini adalah mimpi buruk bagi penguasa wilayah klan tinta hitam dari zona perang Langit Biru. Di zamannya, ketika Siang San muncul, penguasa wilayah klan tinta hitam semua gemetar ketakutan, tetapi mereka belum pernah memiliki kontak yang begitu dalam dengannya sebelumnya. Sekarang, dia tahu bahwa tidak hanya kekuatan tempur pribadi kakak Siang yang ganas ini, tetapi dia juga mampu merancang strategi yang memungkinkan dia untuk mengalahkan lawan ribuan kilometer di depan. Tidak heran leluhur tua mengizinkannya menjadi komandan resimen tentara Timur Great Evolution. Dibandingkan dengan dia, dia masih jauh lebih rendah. Sementara para petinggi menganalisis situasi, 30 ribu pasukan dari pasukan Timur dan Barat telah memasuki wilayah benua terapung yang ditentukan. Tempat ini hanya berjarak beberapa hari dari Wind & Cloud Pass, jadi bisa dianggap dekat dengannya. Seharusnya ada beberapa dunia semesta di sini, tetapi mereka sudah lama ditambang oleh para prajurit Wind & Cloud Pass. Selama proses penambangan, alam semesta ini secara alami akan hancur dan berubah menjadi fragment benua terapung dengan berbagai ukuran, membentuk area yang dipenuhi dengan benua terapung. Benua terapung ini bisa memberi tentara evolusi hebat sejumlah perlindungan. Satu persatu, kapal perang terbang menuju benua terapung yang berbeda dan menyatukan aura mereka sementara anggota dari berbagai tim dengan cepat mengatur beberapa susunan penyembunyian. Waktunya singkat, jadi mereka tidak bisa melakukannya dengan baik, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Alasan mengapa tempat ini bukan tempat terbaik untuk menyergap adalah karena tidak banyak benua terapung di sini, dan mereka terlalu tersebar untuk membentuk pengepungan yang efektif. Jika medannya cukup bagus, selama pasukan klan tinta hitam memasuki pengepungan benua terapung dan kapal perang ras manusia muncul, klan tinta hitam akan dikepung. Namun, di lokasi saat ini di mana evolusi besar berada dalam penyergapan, ada banyak celah dalam pengepungan. Bahkan jika klan tinta hitam memasuki pengepungan ini, mereka masih bisa melarikan diri dari celah ini jika semuanya berjalan ke selatan. Namun, ada juga beberapa pengaturan yang dibuat untuk tempat ini. Setiap celah memiliki setidaknya dua orde ke-8 yang memantaunya. Bahkan jika ada ikan yang berhasil melarikan diri, mereka harus melewati master orde ke-8 terlebih dahulu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan oleh Great Evolution Army adalah apakah klan tinta hitam akan melewati tempat ini atau tidak. Jika klan tinta hitam agak waspada dan mengirim orang untuk menyelidiki atau melewati benua terapung ini, pengaturan tentara evolusi besar tidak akan ada artinya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Great Evolution Army. Pengaturan saat ini hanya untuk melakukan yang terbaik dan menyerahkan semuanya pada takdir. Di benua terapung kecil, Down Squad dan dua tim lainnya berkerumun bersama, diam-diam mengamati situasi. Setelah waktu sebatang dupa, Yangkai mengangkat alisnya dan berteriak, mereka ada di sini. Benua terapung ini relatif dekat ke depan, jadi bidang penglihatannya cukup bagus. Saat ini, apa yang muncul di depannya adalah pasukan klan tinta hitam, besar dan tak berujung, berubah menjadi naga hitam panjang. Dengan perkiraan kasar, setidaknya ada beberapa ratus ribu dari mereka. Lokasi penyergapan tidak buruk, dan menilai dari rute yang diambil pasukan klan tinta hitam, mereka pasti akan melewati benua terapung ini. Selain itu, pasukan klan tinta hitam tidak berniat mengubah arah. Sekelompok orang semua menahan aura mereka secara ekstrim, tidak berani mengekspos diri mereka sendiri. 5190, pasukan klan tinta hitam terus maju dan segera melewati tempat persembunyian orang-orang pasukan fajar, menuju lebih dalam kebenua terapung. Dari sudut pandang yang kai, pasukan klan tinta hitam seperti naga hitam raksasa yang terjun ke zona mati. Kepala naga hitam segera memasuki wilayah tengah, diikuti oleh tubuh naga. Semuanya berjalan lancar. Saat ekor naga hitam hendak memasuki wilayah benua mengambang, salah satu pemimpin klan tinta hitam tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan gelombang kekuatan tinta yang tebal, menghancurkan benua terapung di depannya. Itu hanya serangan biasa, dia tidak terlalu memikirkannya, hanya karena pecahan benua terapung telah menghalangi jalannya. Namun, serangan ini menghancurkan bumi. Saat benua terapung itu hancur, beberapa kapal perang ras manusia tiba-tiba muncul entah dari mana, sosok mereka berkedip-kedip. Tuan Feodal klan tinta hitam tercengang. Prajorit ras manusia di kapal perang juga tidak bisa berkata-kata. Mereka telah berbaring dalam penyergapan di sini, menggunakan penyembunyian benua terapung untuk menyembunyikan sosok dan aura mereka, tetapi sekarang mereka telah diekspos tanpa peringatan apapun. Ketika benua terapung telah hancur, mereka mengira bahwa tinta hitam telah menemukan jejak mereka, tetapi ketika mata mereka bertemu, tentara ras manusia menyadari bahwa itu semua kebetulan. Jika tidak, klan tinta hitam yang telah menyerang tidak akan begitu terkejut. Namun, apakah itu disengaja atau hanya kebetulan, tim mereka telah terungkap. Saat para pemimpin tim sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi di depan mereka, raungan panjang tiba-tiba terdengar di benak semua orang. Ini adalah sinyal untuk menyerang. Para pemimpin trim ini tidak ragu lagi dan mengeluarkan perintah, mengaktifkan artefak dan arai roh mereka satu demi satu di kapal perang. Seberkas cahaya tebal yang mengandung niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melesat ke arah pasukan depan klan tinta hitam. Tuan Feodal klan tinta hitam yang terpana bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditelan oleh cahaya dan langsung menderita luka berat. Banyak klan tinta hitam peringkat bawah dan master klan tinta hitam peringkat atas di sampingnya juga menderita banyak korban. Bukan hanya tim-tim ini. Ketika sinyal untuk menyerang terdengar, semua prajurit ras manusia yang terbaring dalam penyergapan di belakang benua terapung mulai menyerang. Kekuatan yang luar biasa dari teknik rahasia dan berbagai lampu warna-warni langsung mewarnai kehampaan yang mematikan ini menjadi dunia yang penuh warna. Di dunia ini, kematian adalah melodi abadi. Ketika mereka tiba-tiba diserang, klan tinta hitam terkejut. Awalnya, 300 ribu pasukan klan tinta hitam yang kuat telah berbaris dengan mantap, dan rute ini adalah rute yang harus diambil klan tinta hitam setiap kali mereka menyerang evolusi besar. Sepuluh penguasa wilayah yang telah menjaga pasukan ini telah melewati tempat ini berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah mengalami kecelakaan. Tapi hari ini, sebenarnya ada pasukan manusia yang sedang menyergap di sini. Bagaimana mungkin ada pasukan ras manusia yang sedang menyergap di sini? Para penguasa wilayah bingung, harus diketahui bahwa setelah Great Evolution pas diduduki oleh Black Inkland, manusia di Wind dan Cloud Pass berada dalam keadaan tertekan. Mustahil bagi manusia di sana untuk berada 50 juta kilometer jauhnya dari Wind and Cloud Pass, apalagi lari ke tempat seperti itu. Tempat ini berjarak ratusan juta kilometer dari Wind and Cloud Pass. Dari mana asal manusia-manusia ini? Jika mereka datang dari Wind and Cloud Pass, apa yang dilakukan oleh Black Inklands of Wind and Cloud Pass? Tetapi jika mereka tidak datang dari Wind and Cloud Pass, tidak ada cara untuk menjelaskan asal-usul mereka. Sarang tinta hitam Wind dan Cloud Pass. Tepat ketika penguasa wilayah tenggelam dalam pikirannya, hampir 10% dari 300 ribu tentara klantinta hitam telah mati. Banyaknya kultifator ras manusia mengejutkan para penguasa wilayah. Meskipun mereka tidak dapat menghitung jumlah pastinya, dilihat dari banyaknya jumlah kapal perang ras manusia, mungkin ada lebih dari puluhan ribu orang yang sedang menyergap di sini. Para penguasa wilayah sangat marah. Kapan ras manusia menjadi begitu berani dan berani bertindak sedemikian rupa? Klan tinta hitam yang datang dari zona perang evolusi besar memiliki kesombongan yang tidak dimiliki klan tinta hitam biasa. Karena Grid Evolution Pass adalah satu-satunya celah gunung yang telah hilang dari ras manusia, dan juga satu-satunya celah gunung yang diduduki oleh klan tinta hitam, klan tinta hitam dari zona perang evolusi besar bisa bangga akan hal ini. Lebih dari 30 ribu tahun pengaruh tak terlihat dan erosi lingkungan membuat klan tinta hitam di zona perang evolusi besar merasa bahwa ras manusia tidak lebih dari sampah, bahwa klan di berbagai zona perang sebenarnya tidak dapat mengalahkan bahkan salah satu lintasan gunung ras manusia. Jadi meskipun mereka tiba-tiba diserang dan kerugian mereka tidak kecil, klan tinta hitam tidak panik. Mereka semua merasa bahwa selama mereka melawan, ras manusia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Lagi pula, perbedaan jumlahnya sangat jelas. Prajorit ras manusia yang telah melompat keluar dari berbagai benua terapung segera menemukan keterkejutan mereka bahwa tidak hanya prajorit klan tinta hitam ini tidak mundur setelah diserang, mereka malah menyerang mereka. Menahan serangan kuat dari kapal perang, mereka menyerang ke depan. Tidak ada perintah untuk dibicarakan, hanya ada korban di sepanjang jalan. Di belakang pasukan klan tinta hitam, ada kapal terbang besar. Kapal terbang ini bukan artefak istana tetapi artefak terbang biasa. Di klan tinta hitam, pemurnian artefak terutama mengandalkan murid tinta hitam. Di antara murid tinta hitam, penyuling artefak jarang terjadi, dan penyuling artefak tingkat tinggi bahkan lebih jarang. Oleh karena itu, bagi klan tinta hitam, hanya master tingkat penguasa wilayah yang memenuhi syarat untuk memiliki artefak mereka sendiri. Bagaimanapun, memperbaiki hal ini membutuhkan banyak usaha. Tuan Feodal biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Di dalam kapal ini ada penguasa wilayah klan tinta hitam bernama Zhe Chung. 300 ribu pasukan klan tinta hitam yang kuat cukup besar, dan dia bertugas mengawal pasukan dari belakang jika ada orang klan tinta hitam yang pemarah berlarian secara acak. Untungnya, tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan. Ketika pasukan ras manusia tiba-tiba meletus, Zhe Chung segera menyadarinya dan berjalan keluar dari palka kapal menuju gelada. Yang menyambut matanya adalah kapal perang ras manusia yang muncul dari benua terapung, dan yang memenuhi pandangannya adalah lampu warna-warni dari kapal perang ras manusia. Apa yang dia lihat membuat hatinya tenggelam? Tidak seperti kebanyakan klan tinta hitam, Zhe Chung juga merupakan penguasa wilayah yang berpengalaman di zona perang evolusi besar. Lebih dari 30 ribu tahun yang lalu, dia secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran yang mengejutkan itu dan tahu betapa sulit dan sulitnya ras manusia. Di masa lalu, dua raja kerajaan klan tinta hitam telah bergabung dan salah satu dari mereka bahkan berhasil melukai leluhur tua Great Evolution Pass, tetapi pada akhirnya, salah satu dari mereka masih terseret dalam kematian. Sejak itu, dia telah belajar bahwa bagaimanapun juga, dia tidak bisa meremehkan ras manusia, jika tidak dia akan selalu menjadi orang yang menderita. Jadi ketika dia melihat sejumlah besar manusia berbaring di penyergapan di sini, dia punya firasat buruk. Dengan begitu banyak manusia di sini, mungkinkah klan tinta hitam Wind & Cloud Pass telah dikalahkan? Dia melihat tentara klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah serangan diam-diam, dan dia melihat lebih banyak lagi tentara klan tinta hitam segera meluncurkan serangan balik setelah disergap. Dia melihat dua klan bertarung sampai mati di benua terapung. Matanya tiba-tiba melebar ketakutan. Di medan perang, lusinan aura ras manusia Orde Kedelapan tiba-tiba meledak, masing-masing seperti lampu terang dalam kegelapan, menyilaukan hingga ekstrim. Ini adalah lusinan master ras manusia Orde Kedelapan. Salah satu dari mereka akan bisa bertarung secara seimbang dengannya, dan dia bukan tandingan Orde Kedelapan yang sedikit lebih kuat. Sudah berakhir, 300 ribu prajurit klan tinta hitam ini semuanya akan mati di sini. Ras manusia pasti sudah siap, kalau tidak mereka tidak akan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Pasukan ras manusia memang kecil jumlahnya, hanya beberapa puluh ribu, tetapi beberapa lusin master Orde Kedelapan adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan. Tidak hanya 300 ribu pasukan klan tinta hitam yang akan dihancurkan, tetapi bahkan sesama penguasa wilayah yang telah mengungkapkan diri mereka kemungkinan besar akan hancur. Saat dia ragu apakah dia harus pergi dan memberikan dukungan, aura yang bahkan lebih kuat dari Orde Kedelapan tiba-tiba muncul. Di lokasi tertentu di medan perang, aliran cahaya melintas dan langsung tiba di samping penguasa wilayah klan tinta hitam. Setelah beberapa saat, aura penguasa wilayah itu layu. Aliran cahaya menyebar, memperlihatkan sosok anggun. Zae Chung Ketakutan Leluhur Tua Sebenarnya ada Master Orde Kesebilan dari Ras Manusia di sini, yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan itu bukan dari Wind & Cloud Pass. Selama 30 ribu tahun terakhir, dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran di Wind & Cloud Pass, jadi dia secara alami tahu bahwa leluhur tua Wind & Cloud Pass dari Ras Manusia adalah seorang pria, tetapi yang di depannya jelas seorang wanita. Beberapa nafas setelah leluhur tua Ras Manusia ini muncul, seorang penguasa wilayah yang kuat terbunuh. Kekuatan penguasa wilayah tidak kalah dengan miliknya, jika dia menghadapi leluhur tua Ras Manusia ini, dia tidak akan bisa hidup lama. Saat ini, yang perlu dia pertimbangkan bukanlah apakah dia harus pergi membantu atau tidak, tetapi bagaimana melarikan diri dari mata leluhur tua Ras Manusia. Karena dia menjaga bagian belakang pasukan, 90 persen pasukan Klantinta Hitam telah memasuki pengepungan benua mengambang sementara dia cukup beruntung untuk tetap berada di luar pengepungan dan tidak terpengaruh oleh medan perang. Setelah memastikan bahwa wanita ini adalah leluhur tua Orde ke-9 dari Ras Manusia, Zae Chung dengan cepat menarik pandangannya, tidak berani menatapnya lagi. Seorang Master Orde ke-9 sangat sensitif terhadap tatapan orang lain, jadi Zae Chung takut dia akan menjadi sasaran jika dia terlihat terlalu berlebihan. Mengedarkan teknik rahasianya dan menahan auranya, Zae Chung tidak mengatakan sepatah katapun, bahkan mengabaikan kapal terbang favoritnya dan diam-diam melompat ke bawah menuju Great Evolution Pass. Dia tidak berani bertindak terlalu gegabuh, hanya berharap bahwa sesama penguasa wilayah dapat mengalihkan perhatian leluhur tua Ras Manusia sebanyak mungkin sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia bukan satu-satunya Master Klantinta Hitam di kapal, ada juga banyak Tuan Feodal Klantinta Hitam lainnya. Zae Chung tiba-tiba melarikan diri pada saat kritis, Tuan-tuan Feodal ini semua terkejut, tetapi segera mereka belajar darinya dan menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk melarikan diri. Mereka juga merasakan aura kuat di medan perang dan tahu bahwa tinggal di sini tidak akan berakhir dengan baik, jadi mereka secara alami harus melarikan diri untuk hidup mereka. Pergerakan para Master Klantinta Hitam di kapal terbang menyebabkan 20 hingga 30 ribu Master Klantinta Hitam yang belum memasuki pengepungan menjadi bingung, tidak tahu apakah mereka harus lari untuk menemui musuh atau mengikuti Tuan mereka. Namun segera, gagasan untuk melarikan diri muncul di atas angin. Karena semua bangsawan telah melarikan diri, apa gunanya mereka tinggal? Secara alami, mereka juga melarikan diri. Terima kasih.